Tim Hukum Nasional Timnas Anies Muhaimin membuka opsi kerjasama dengan Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud untuk menggugat kecurangan pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir saat ditemui di rumah, pada Kamis, 15 Februari 2024. Ari menyebut telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud dan beberapa kali bertemu untuk membahas gugatan kecurangan itu. Ia mengaku mendapat sambutan baik dari TPN Ganjar Mahfud. Kami membuka diri. Kita punya kepentingan yang sama untuk tegakan hukum dan demokrasi, kita buka diri untuk itu, kata Ari. Nanti kita tindak lanjuti, imbuhnya. Ari menyebut telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud dan beberapa kali bertemu untuk membahas gugatan kecurangan itu. Ia mengaku mendapat sambutan baik dari TPN Ganjar Mahfud. Meskipun kedepannya nanti gugatannya memiliki legal standing masing-masing, opsi kerjasama akan terus dijalankan. Tapi kerjasama itu bagus, artinya kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan hukum dan demokrasi. Kita akan bersinergi, ucapnya. Ari juga menegaskan, kecurangan pemilu bukan lagi sebuah indikasi, tapi memang terjadi dan bukti masih dikumpulkan untuk dilakukan gugatan. Curang bukan indikasi, sudah, terjadi, curang, tandasnya. Kami dari tim hukum nasional Amin, satu hari sebelum mencoblosan kami sudah menerima laporan-laporan. Kami bersiaga 24 jam di Posko. Sampai saat ini pun kawan-kawan di tim hukum Amin nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki tim hukum nasional di daerah di 34 provinsi. Semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Amin itu salah satu pengelompokan yang kami sudah temukan sebagai bentuk kecurangannya. Kami sebut di situ sebagai penggembungan suara melalui sistem ITKP ini. Ini penggembungan suara ini dilakukan secara maksim. Tadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang di nikah. Sedangkan kami sudah memperifikasi ribuan laporan TPS yang kita cek langsung C1-nya yang menurut versi kita. Karena kami juga punya kawan-kawan di daerah yang bisa membutuhkan langsung C1 hasil. Kami cek di KPU, berbeda.